Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan Buat contoh Untuk pembuatan matriks Gaya luar Kemarin sudah Dibuat matriks kekakuan Batang Untuk balok, ini sekarang kita akan Buat matriks gaya luar Untuk struktur balok Lihat, matriks gaya luar struktur balok Ini kita punya balok Bersama Dengan pembuatan 2 titik 3 ton dan 5 ton Di batang 1 dan batang yang ketiga Balok ke 1 dan balok ke 3 Maka pertama kita buat Gaya luar Misalnya gaya luar Sebagaimana yang kita buat Pada pembentukan matriks Statika atau matriks keseimbangan Kita lihat P1 Di tumpuan A P2 Di buban titik P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Nanti ini yang akan Digunakan Di Dalam pembuatan matriks statika Atau matriks keseimbangan Jadi nantinya matriks gaya luarnya Juga sama Sebagaimana yang dibuat Pada waktu Membuat matriks keseimbangan Dari sini Dari sini Di dalam balok Nanti ada Dua cara untuk Membentuk matriks Gaya luar Yang pertama ini Cara pertama Kita membuat matriks Gaya luar ini Mengikuti Sebagaimana Yang ada Yang ada di dalam Lampiran Yaitu kita Menggunakan Fix and moment Moment jepit ujung Jadi disini Gaya 3 ton Dan gaya 5 ton Nanti Dikonversikan ke Moment jepit ujung Di Tiap-tiap Tumpuan Di kanan-kirinya Ini Jadi untuk Gaya yang pertama Ini nanti Gaya luarnya Adalah moment Di P1 Dan P3 P2 Tidak ada P7 Juga Diabekan Karena sudah Dikonversikan Ke moment Jepit ujung P1 Dan P3 Kemudian Di Beban yang kedua 5 ton Ini juga Dikonversikan Di moment jepit ujung P4 Dan P6 P5 P8 Nanti Tidak ada Atau 0 Nah cara pertama ini Kita menggunakan Samaan ini Dianggap Pada tiap Ujungnya Adalah jepit Kemudian Ini beban Kemudian Momentnya MA Soal dengan Moment Di P1 ini Minus PAB Kuadrat Per L Kuadrat A nya adalah 3 meter B nya 2 meter Kemudian P3 Atau MB PBA Kuadrat Per L Kuadrat L nya 3 tambah 2 5 Ini menjadi Bebannya 3 3 Kalikan 3 B1 Menjadi 3 Kalikan 3 Kalikan 2 Kuadrat Dibagi L Kuadrat L nya 5 5 Kuadrat Maka akan Didapatkan Nilai P1 Minus 1,44 Kemudian Di P3 P3 P nya 3 A nya 2 B nya 3 Maka Didapatkan Nilainya MB P3 P3 3 Kali 2 Kali 3 Kuadrat Dibagi 5 Kuadrat Sama Dengan 2,16 Kemudian Pada Balok Yang 3 Beban 2 5 ton Maka Maka P4 P4 Sama Ma Sama 5 Kalikan 3 Kalikan 3 Kuadrat Dibagi 6 Kuadrat Sama Dengan Minus 3,75 Kemudian P6 Sama Besarnya Karena B Dan A 3 Sama 3 Maka Akan Didapatkan Menjadi Positif 3,75 Untuk P6 Nah Matrix Gaya Luarnya Ini Nanti Kita Urutkan Ini Matrix Vektor Dari P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Dari Atas P1 Minus 3,75 P2 0 P3 2,16 P1 Maaf Minus 1,44 P2 P2 0 P3 2,16 P4 0 P4 Minus 3,75 P5 0 P6 3,75 P7 Dan P8 0 Cara Pertama Ini Nanti Akan Bentuk Demikian Matrix Gaya Luarnya P1 P2 P3 P4 Kemudian P5 0 P6 3,75 P7 Dan P8 0 Jadi Ini Cara Pertama Menggunakan Momen Jepit Ujung Untuk Menghitung Atau Membentuk Matrix Gaya Luarnya Jadi Cara Pertama Menggunakan Ini Persamaan Ini Nah Kemudian Cara Yang Kedua Cara Yang Kedua Ini Adalah Memasukkan Langsung Beban Titiknya Kedalam Persamaan Atau Kedalam Matrix Gaya Luarnya Ini Beban Titik Dihitung Sebagai Gaya Luar Jadi Nanti P1 P2 P3 P4 P5 P6 0 Yang Isi P7 P8 P7 P8 5 Jadi Ini Cara Kedua Matrixnya Adalah Menjadi Demikian P1 Sampai 6 0 Dan P7 P8 Sama Dengan Sesuai Dengan Beban Luarnya 3 Dan 5 Ton Demikian Pementukan Matrix Gaya Luar Untuk Struktur Balok Ada Dua Cara Menggunakan Momen Jepit Ujung Atau Menggunakan Beban Luar Yang Ada Yang Dikonfer Langsung Pada Matrix Gaya Luarnya Nanti Kalau Bebannya Ini Beban Terbagi Rata Nanti Dilihat Di Lampiran MA Nya MB Sesuai Dengan Yang ada Dalam Lampiran Nah Kemudian Kalau Mau Memakai Cara Yang Kedua Nanti Beban Terbagi Ratanya Dihitung Resultannya Resultan Terput Nanti Diletakkan Dimana Titik Resultannya Itu Menjadi Gaya Luar Titik Jadi Kalau Tidak Menggunakan Beban Luar Sebagai Gaya Matriks Gaya Luar Bisa Menggunakan Cara Pertama Menggunakan Momen Jepit Ujung Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak